Halo teman-teman, selamat jumpa lagi di channel Lehman English Solution Pedoman baku, langsung aja inilah pedoman baku Jadi pagi, siang, suri atau malam ini fokus nih Fokus pembahasan perasa Ini belum dipakai nih, jadi perasa itu Yang fokus nih, perasa itu bukan kalimat Makanya ini gak kepake, ini soalnya pedoman kalimat Ya sekali lagi nih, kalau bahasa Inggrisnya praise Kalau bahasa Inggrisnya perasa, bukan kalimat Gampangnya gitu aja Kalau kalimat tuh terdiri dari subjek, predicate, objek, keterangan Itu kalimat namanya, SPOK I love you very much, itu I love you very much, itu kalimat What is your name, itu kalimat juga Where do you live, itu kalimat I want to go, kalimat Jadi saya gak bosan-bosan narasi seperti ini Saya harus pulang lagi Itu utama pemula Maksudnya apa? Maksudnya orang ngomong, berbicara, speaking gitu Pake kalimat Sebenarnya sih sejak dulu Sudah Sejak Ya sejak bahasa Inggris dilahirkan Ngomong-ngomong pake kalimat Nah sekarang kita membahas nih Ini bagian dari kalimat namanya Perasa nih A beautiful 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 lady Seorang gadis cantik Ini bukan kalimat Ini perasa namanya Perasa itu Kata benda yang dikembangkan oleh kata sifat Perasa namanya Ini lady kan kata benda Ada beautifulnya ini kata sifat Jadi seorang gadis cantik Terjebaknya gitu Bahasa Inggris seperti itu Oke lah gak serius-serius amat ya Belajar perasa Tapi coba deh Dengerin lagi Diulang lagi Tujuannya apa? Supaya terbiasa nih Kalau bahasa Indonesia kan gak ada Bukan gak ada Ada sebenarnya Tapi kan Jarang di Apa ya? Jarang dikenal Jarang dipelajari Padahal ini Bagian dari kalimat penting Gitu ya Jadi ini perasa semua nih Contoh nih A beautiful lady Five luxury big houses Rumah besar yang mewah Lima rumah besar yang mewah Lima rumah besar yang mewah Gak ada yang memang disini Terjebaknya nih Inilah kata benda ini Dikembangkan oleh kata sifat Kata sifat ini Number Yang jadi masalah nanti Bagaimana nyusun? Gak boleh ini nanti Terbalik five big Gak boleh Ada pedumannya Ini belum dibahas nih Ini perasa nih Lima rumah besar yang mewah Seorang gadis cantik A funny story Cerita Sebuah cerita Yang lucu Atau sebuah cerita lucu Kalau dibilang Oh ini kata benda Yang diterangkan Yang menerangkan Gak pake Begitu-gitu udah Ini aja dibaca Dari dulu Perdebatan Itu Baca Indonesia Beda ya Sama bahasa Inggris Yang menerangkan Dan yang diterangkan Ya Ribet Begitu Ini aja udah A funny story Nanti dengerin ini aja nih Peduman ini Gak ada isinya Kalau Itu faktanya begitu Ya kalau bahasa Inggris tuh Benda yang diterangkan Menerangkan Gimana ya tuh Ribet-ribet juga Akhirnya Ya udah ini aja Bukan gak Ya itulah istilah Tata bahasa Begitu Jadi Kita bikin sederhanain aja Disederhanakan gitu Nanti saya akan beritahu nih Sam Kentucky Fried Chicken Chicken Ini salah nih Kurang Kurang ya Kurang C ya gitu Ayam goreng Kentucky Beberapa ayam goreng Kentucky Ini asalnya kan ayam Goreng nih Ini sebetulnya Penjelasannya lain lagi Intinya ini perasalah dulu Ini Penjelasan begini Ada beda lagi Pan cup tuh Terjemahnya bukan Pulpen tutup Tapi tutup Diasanya Sebuah Tutup pulpen Berasa begitu Ya saya ulang nih Gadis Seorang gadis Cantik A beautiful lady Five luxury Big houses Lima rumah besar Yang mewah A funny story Cerita lucu Buat cerita lucu Sam Kentucky Fried Chicken Ayam goreng Kentucky Beberapa ayam goreng Kentucky Ini Kentucky kan Namanya merek Nama desa ini Pen cup tuh Tutup Sebuah tutup pulpen Aslinya kan Bata bendanya ini Cup nih Tutup pulpen Ini kata bendanya Gadis Ada benda rumah Ada benda cerita Ada benda ayam Ada benda Tutup Ada benda kuih Tapi dikembangkan Kalau bahasa Indonesia Kesini Ya kalau bahasa Indonesia Tutup pulpen tuh Beberapa Ayam goreng Kentucky tuh Kesana Tapi larinya kesana tuh Beberapa Ayam goreng Kentucky tuh Larinya ke kiri dia Caranya gimana Supaya cocok paham Dengerin 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 Itu caranya Ulang lagi Dengerin lagi Supaya terbiasa Banyak manfaatnya Dengarkan Program ini Saya berarti Satu Kalau kita dengerin lagi Baca dengan suara Perlahan keluar Jangan dalam hati Kayak baca novel Nanti Jangan baca Ya Itu sih Kayak baca novel Jadi gak bisa berkembang Baca aja A beautiful lady Five luxury Big houses A funny story Jangan ragu-ragu Sam Kentucky Fried chicken Lama-lama kan terbiasa Nanti Pan cup Fried rice A small car A delicious kick Kue yang lezat Mobil kecil Sebuah mobil kecil Nasi goreng Ini prase Belum kalimat Belum Oke ya Saya harus mengatakan ini Nah sekarang Ini pedoman Bikin Prasanya Asal usulnya Prasanya Kata benda Ini kata benda Gadis Gadis Glow Kata benda kan Ini Dikembangkan Oleh beberapa Kata sifat Sehingga menjadi Keras Ditambah A Glow Seorang gadis Ini udah prase Tapi sederhana Ini kan baru gadis Kalau ini Glow Seorang gadis Ada kata seorang Dikembangkan lagi Beautiful A beautiful Glow Seorang gadis Cantik Seorang gadis Cantik Prase Jangan mencelak Jangan berdebat Kok gini ya Kok gini ya Ini Internasional Bukan saya yang Atur Ya cuma Bagi pemula Kan asing Oh gini Itu Prasa Namanya Kalau bahasa Inglis kan Prasa itu Handphone Canggih Itu kan Prasa Handphone Canggih Kalau di Inggris kan Sophisticated Handphone Begitu Di balik Ya kalau bilang Di balik Boleh lah Tapi nantilah Dengarkan ini Bisa tau A beautiful Ini kan tadinya A beautiful Girl Seorang gadis Cantik Ditambah lagi Slim Yang jadi Persoalan Nanti ini Boleh gak Di balik Itu Nanti Saya jelaskan Boleh Ini kan yang Benar nih A beautiful Slim girl Seorang gadis Langsing Yang cantik Seorang Gadis Langsing Yang cantik Itu Prase Boleh gak Di balik Slim Gak Boleh Bukan Saya yang bilang Gak Boleh Tapi ini Tata bahasanya Begitu Ya kalau Mau dipaksa Pakan Boleh Boleh-boleh Orang Orang Boleh juga Gak Mungkin Protes Good Inggris Kan Gitu Itu fakta Di lapangan Ditambahin lagi Yang Beautiful Slim Young Girl Seorang gadis Langsing Cantik Dan muda Semuda Belum kalimat Panjang Seorang gadis Yang Seorang gadis Muda Yang Langsing Dan cantik Bisa Bisa Terjemahnya Bisa Bebas Seperti Ini Terjemahnya Bisa Dibalik Balik Tapi Bahasa Inggrisnya Gak Bisa Dipindah Ada Panduannya Tambahin Lagi Ini diganti Rich Kaya A Rich Beautiful Slim Young Girl Seorang Gadis Langsing Cantik Muda Dan Kaya Kalau Ini kan Miskin Purnya Gitu Inilah Prase Nanti Bagaimana Cara Menyusunnya Nah Nanti Kita Jawab Prase Itu Biar Tau Tepat Teman Ngulang Lagi Ngulang Lagi A Beautiful Girl A Beautiful Slim Girl A Beautiful Slim Young Girl A Poor A Rich Beautiful Slim Young Girl Makanya Sulit Kalau Orang Boleh Ngomong Panjang Panjang Mana Prase Mana Kalimat Agak Sulit Kenapa Sulit Karena Gak pernah Belajar Gak pernah Gak pernah Tahu Sama Sekali Disalahin Bahasa Inggris Ngomong Apaan Tuh Bule Ya Jelas Gak Bisa Gak Gak Belajar Gitu Sama Sama Aja Kan Orang Lagi Mencatur Salah Tuh Biasa Penonton Gitu Penonton Sempak Bola Merasa Pinter Padahal Dia Nenang Bola Aja Gak Bisa Kira Kira Begitu Messi Aja Udah Digoblok Goblok Sama Bahasa Inggris Begitu Harus Dipelajari Pelajari A Poor Beautiful Slim Young Girl Seorang Gadis Langsing Cantik Mudah Dan Miskin Ya Asal Asal Tauan Oh Begini Itu Perasa Nah Setelah Ini Baru Pahami Nah Ini Perasa Bahasa Bahasa Isinya Praise A Smart Beautiful Slim Young Lady Ini Bisa Girl Lady Sama Ini Perasa Panjang Ini Ini Dijadikan Kalimat Sebegini I Love You Very Much Ini Kalimat Kalimat Ini Beda kan Ada Subjek Predicate Objek Keterangan Penekanan Ini Kalimat Ini Perasa Panjangan Perasa Dari Kalimat Coba Lihat Pasti Pahami Oh Begini Itu Perasa Ada Perasa Pendek Ini Perasa Pendek Ini Perasa Yang Panjang Begini I Love You Subjek Predicate Objek Keterangan Nah Sekarang Kalimat Ini A Smart Beautiful Slim Young Glady Dijadikan Kalimat Standar SPOK Ini I Want To Know More About A Poor Beautiful Slim Young Glow Glady Sama Juga Saya Ingin Kenal Lebih Jauh Tentang Seorang Gadis Muda Langsing Dan Cantik Kayak Itu Itu Inilah Kalimat Subjek Predicate Objek Ini Dianggap Keterangan Perasa Dianggap Objek Objek Juga Bisa I Want To Know More About A Poor Beautiful Slim Young Girl Ini Bagian Dari Kalimat Subjek Predicate Objek 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 Semua Objek 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 Poor Beautiful Slim Young Girl Kalau Singkat I Want To Know More About Her Misalnya Misalnya Poor Beautiful Slim Young Girl Namanya Dina I Want To Know More About Dina Sama Dina Itu Kata Benda Nah Diganti To See Where Does She Live Jadi Pendek Ini Gadis Muda Langsing Cantik Dan Kaya Where Does She Live Jadi Subjek Ini Bisa Diganti Where Does A Poor Beautiful Slim Young Live Bisa Dimana Tempat Tinggal Seorang Gadis Muda Selangsing Dan Cantik Yang Kaya Itu Dijawab Lagi A Poor Beautiful Slim Young Lives In The Village Dia Tinggal Bersama Dengan Keluarganya Ini Diganti Si Ini Namanya Pronoun Ini Namanya Perasa Jadi Jawabannya Apul Beautiful Stream Yang Lips Nah Ini Subjek Predicate Objek Ini Penghubung N Begitu Orang Ngomong Jadi Pahami Oh Begini Bedanya Kalimat Dengan Perasa Itu Jauh Lebih Penting Daripada Mencelah Nyacat Ya kan Kalau Belajar Begini Pahami Mungkin Kalau Pertama Dua Kali Tiga Kali Mungkin Belum Terbiasa Coba Coba Makanya Program Saya Ini Dengerin Aanya Bulak Balik Dengerin Lagi Dengerin Lagi Ngomong Sendiri Tanya Sendiri Coba Ini bukan Main-main Bukan Bercanda Ini Serius Karena Saya juga Begitu Saya Banyak Ngomong Ada Tujuannya Bagi Pemula Supaya Gak Gagal Money Nah Inilah Formulanya Perasa Ini Formula Rahasianya Formula Rahasia Formula A simple Praise Tuh Ada Nomornya Begini Jelaskan Ya Pelan-pelan Makanya Gak Boleh kan Tadi Buter Balik-balik Gak Boleh Ini Ada Nomornya Number Opinion Size Old Color Ini kata Benda Intinya Apa Yang disebut Disini Warna Usia Ukuran Pendapat Ini Jumlah Begini Susunannya Gak Gak Bisa Didebat Lagi Gak Bully Gak 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 Ada Pertanyaan Itu Kita Lihat Yang Di Atas Tadi A Pure Beautiful Slim Yang Gak 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 Atau Disini Aja Yang Enak Kita Lihat Langsung Kek Kata Benda Kek Kata Benda Kek Kata Benda Lima Five Sweet Big Red Keks Lima Kue Yang Berwarna Merah Besar Dan Manis Kita Lihat Susunannya Lihat Nomor Satu Kan Ini Nomor Dua Kan Ini Color tuh, red tuh, disini adanya Bener kan Big Bignya gak ada nih, big tuh ukuran Nomor 4, makanya nomor 4, nomor 3 kan gak ada Disini usia, kalau gak ada Gak usah dipasang disini Jadi 1, 2, 4 5, 6, tuh ini Ini jumlah nomor Oh, nah ini pendapat Maksudnya pendapat begini Opini atau persepsi Kue itu manis, nah manis tuh menurut Teman-teman tuh pendapat Atau fakta Manis itu Relatif kan Bukan fakta Bukan apa Iya bukan fakta Kalau yang ini nih Warna ini Bukan pendapat nih Gak bisa dibantah kalau warna Apa warnanya merah Fakta tuh Masa warna merah Dibilang kuning kan Gak mungkin Itu yang dimaksud Kalau manis kan relatif Kue ini manis sih Yang satu bilang Ah enggak Ini gak manis Itu yang disebut Pendapat Atau persepsi Persepsi atau pendapat Atau opini Bisa dibantah Bisa ditolak Bisa diadzimentasikan Kan gitu Itu maksud Cantik 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 itu Fakta atau pendapat Pendapat Yang A bilang Cantik nih cewek itu Oh enggak sih Nah itu Opini Persepsi Itu maksud Gimana Jadi pendapat Atau fakta disini Lawannya Opinion Ini fakta semua nih Fakta Jadi yang fakta ini Usia Eh ukuran Usia warna Ini fakta ini Gak bisa Jadi diubah-ubah nih Warna kan fakta Merah Ini usia kan Gak ada disini Ukuran kan besar Masa gemuk Dibilang kurus Kan enggak Itu maksudnya A five sweet Big red Keks Jadi terjemahnya Dari sini Kalau orang Lima Kue Berwarna merah Besar Dan manis Ya harus begini Dibaca Jadi Sekali lagi Dibaca aja nih Semua nih Berulang-ulang Dibaca lagi Kan nanti Sampai terjemahannya Ini gak pake dialog Sengaja Ini jadi five Hanya dijadikan Kalimat aja Dengerin terus aja Coba deh Dengerin lagi Dihapalkan Ini Dihapalkan Lebih bagus Dihapalin Dihapalin Sampai terjemahannya Kita gak liat Temanya lah Five big Five sweet Big red Keks Are on the table Jadi Lima buah Kue Berwarna merah Besar Dan manis Itu Ada di atas Meja Ini udah kalimat Subject Predicate Menimah SP Kue itu Kue ini Kue ini Ini Berada di atas Meja They are on the table Nah D nya diganti Ini bisa diganti D Saya cuma menjelaskan Ini They are on the table Itu diganti Pronoun Kenapa D gak eat Karena kan Lima Kue Kuenya Lima Suara Gitu Bacanya ini Praise Diulang lagi Five sweet Big red Keks Are on the table Ulang lagi Dengerin Apakan Terjemahannya itu Tadi Lima kue Berwarna Berwarna Merah Jadi Kalau udah Berwarna Jangan Dikasih Color Lagi Ini Terjemahannya Ber Color Jangan Dikasih Color Lagi Jangan Dikasih Kata Color Color Ya itu Ada Makanya Saya selalu Bilang Dibaca Berulang Five sweet Big red Keks Ini Sekolah Juga Dulu Pernah Diajari Coba Gak Tahu Cara Pengajar Ini Kan Beda Beda How much Are the five How much Are the five Sweet Big red Keks Kalau mau Jadi Serhana Gini How much Are the five Keks Lima Kue Berapa Ini Gak Pakai Misalnya I have to Pay Them Karena Lima Ini I have to Pay Them 125 Thousand Saya Harus Membayar Kue Kue Itu Rp 125 Rp Misalnya Ini Ini Perasa Ini Subject Predicate Buka Ini Minimal SP Gitu Ya Lanjut Ya Ini Saya ulangi Lagi Jadi Nomor Ini Kata Benda Inti Warna Usia Ukuran Sorry Usia Ukuran Dan Pendapat Dan Jumlah Kayak Gini Unattractive Slim Body Body Yang Langsing Dan Menarik Ini Attractive Kan Pendapat Slim Kan Faktanya Langsing Gak Bisa Slim Attractive Kalau Terpaksa Slim Attractive Body Ya Gak Bapa Orang Ngomong Ada Toleransi Ini Belum Jadi Kalimat Kalau Jadi Kalimat She Is An Attractive Slim Body Dia Seorang Dia Bodinya Langsing Dan Menarik Orang Gadis Yang Bodinya Langsing Dan Menarik She Is Not An Attractive Slim Body Dia Si Dina Misalnya Si Cynthia Bodinya Langsing Menarik Tuh Gak Menarik Misalnya Ini Jadi Kalimat Non Verbal Is An Attractive Slim Body Apakah Cynthia Bodinya Langsing Dan Menarik Yes Is Misalnya Where is she now Dimana dia sekarang She is in Cafe Jadi Kalimat Jadi Jangan Mencelah Ini Jangan Gak penting Penting Ini Bagi Pemula Gak Pemula Yang Menengah Juga Ini Harus Biasa Nanti Sesuai Dengan Kebutuhannya Kalau Akrab Dengan Perasa Bisa Berkembang Yang Gak Gak Cukup Disini Lati Oke Saya Terusin A Nice Blue T-shirt Sebuah Kaos Berwarna Biru Yang Nyaman Ini Bisa Nyaman Ini Pendapat Gak Nice Ini Blue Kan Fatah Ini Kata Benda Intinya A Nice Blue T-shirt Was In Carbon Kaos Berwarna Biru Yang Nyaman Itu Ada Di Dalam Lemari Was Lemarin Misalnya Nice Blue T-shirt Was In A Nice Blue T-shirt Was In A Cardboard An Attractive Slim Body She Is An Attractive Slim Body She Is Not Attractive Slim Body Is She An Attractive Slim Body Where Is She Is In Cafe A Beautiful Fat Lady A Beautiful Fat Lady A Beautiful Fat Lady Has Been Favorite Types Wow Ini Si Pengakuan Jujur A Beautiful Fat Lady Jadi Cuma Latihan Dia Gak Ada Maksud Tertentu Gak Ada Seorang Gadis Yang Gendut Yang Gemuk Cantik Begitu Fak Tidak Maaf Ada Suara